Berikutnya sudah nyaris sepekan puluhan warga mengungsi gara-gara erupsi di Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Sebagian pengungsi yang khawatir kondisi rumah masing-masing nekat pulang demi amankan harta benda, meski taruhannya memasuki zona berbahaya. Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara jadi nestapa bagi warga yang tinggal tak jauh dari radius kaki gunungnya. Sebagian bahkan ada yang sudah kehilangan rumah, harta benda, dan mata pencaharian. 6 ribuan warga akhirnya mengungsi demi keselamatan nyawa. Meski demikian, tak sedikit yang masih terbengkalai belum terjamah bantuan. Di tengah penderitaan itu, sebagian pengungsi yang khawatir kondisi rumah masing-masing nekat pulang demi amankan harta benda, meski taruhannya memasuki zona berbahaya. Ada ambil baju, Bapak. Soalnya berapa harinya enggak kemari, dan soalnya nyanda ada orang mau turun di bagian sini dan lain mau turun di atas. Nyanda ada perasaan takut. Bagaimana ya, Bapak? Nyanda ada perasaan takut, dan ini masih... Nyanda takut sih, Bapak, mau kemari. Bagaimana, nyanda ada baju, Bapak? Sementara itu, pemerintah dibantu TNI Polri sebar lokasi pengungsian ke beberapa titik hindari penumpukan warga. Dengan posko, posko bersama sudah kita dirikan, termasuk poskes yang kita siapkan. Poskes sudah operasi dari tadi pagi, berada beberapa masyarakat yang sudah berobat, termasuk merawat di poskesnya, Senin siang, aktivitas gunung ruang menurun dan belum ada erupsi susulan. Namun, status gunung ruang masih di level awas, dan warga terdampak, terutama yang bermukim di radius 5 km dari gunung ruang, masih dilarang kembali ke rumah dan beraktivitas di zona berbahaya tersebut. Anita Tambayong, melaporkan untuk NET.